Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jalan kunjungan pemimpin tertinggi gereja katolik Paus Franciscus ke Indonesia pada 3-6 September mendatang, sejumlah persiapan dilakukan pihak panitia. Dalam kunjungan selama 4 hari, Kepala Negara Fatikan itu dijadwalkan melakukan sejumlah agenda kegiatan. Salah satunya adalah memimpin Misa Kudus di Stadio Riklora Bung Karno, Jakarta. Pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia Paus Franciscus akan melakukan perjalanan apostolik di Indonesia mulai tanggal 3 hingga 6 September 2024. Ketua Panitia Kedatangan Bapak Suci Franciscus Ignatius Jonan menyampaikan, ada sejumlah rangkaian kegiatan selama Kepala Negara Fatikan itu berada di Indonesia, terutama di Jakarta. Pertama, pertemuan kenegaraan dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka. Selanjutnya adalah menggelar pertemuan dengan rohaniwan di Gereja Katedral Jakarta. Paus Franciscus juga diagendakan bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Harjo Satmojo menyatakan, kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia dapat membawa harapan baru bagi bangsa. Indonesia itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pandikan sejak lama. Tahun 1947, karena bangsa-bangsa istimewa, yang lain pada waktu itu, sudah ada perwakilan pandikan di Indonesia. Tahun 1947. Sekarang keuntungannya menjadi ketimbangan besar. Kardinal Suharyo menambahkan, dengan kunjungan Paus, diharapkan semakin menumbuhkan persaudaraan dan kemanusiaan yang dapat menjaga kerukunan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Bagus Parasetia, Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.